Intro Hai adik-adik, kita akan belajar lagi tentang teorema Pythagoras Diketahui segitiga ABC dengan AB X tambah 1 cm, AC X cm, dan BC X ditambah 2 cm Ditanyakan keliling segitiga tersebut, yuk kita jawab Langkah pertama adalah mencari nilai X pada rumus Pythagoras Pada segitiga ABC, rumus Pythagoras yang digunakan adalah BC kuadrat sebagai sisi miring Dan penjumlahan kuadrat kedua sisi lainnya yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat BC kuadrat adalah X ditambah 2 kuadrat sama dengan AB nya adalah X tambah 1 kuadrat ditambah AC yaitu X kuadrat Kita hitung X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah X kuadrat Kita, 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 kita pindahkan semua ke sebelah kanan Sehingga bersamaannya sama dengan 0 Maka, X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 2X ditambah 4X ditambah 1 ditambah 4X maka X kuadrat yang ini akan habis sehingga 0 sama dengan X kuadrat 2X dikurangi 4X yaitu min 2X 1 dikurangi 4 yaitu min 3 sehingga hasilnya X kuadrat min 2X min 3 difaktorkan menjadi X min 3 dikali X ditambah 1 maka X1 adalah 3 dan X2 adalah min 1 karena nilai negatif ini tidak memenuhi maka yang dapat digunakan adalah X sama dengan 3 langkah kedua menentukan panjang sisi-sisi segitiga untuk panjang AC sama dengan X cm maka X nya sama dengan 3 cm untuk AB sama dengan X ditambah 1 cm dengan X sama dengan 3 yaitu menjadi 3 tambah 1 adalah 4 cm untuk BC sama dengan X tambah 2 cm maka 3 ditambah 2 sama dengan 5 cm langkah ketiga adalah menghitung keliling segitiga yaitu sama dengan jumlah dari semua sisi AB ditambah AC ditambah BC yaitu AB adalah 4 AC adalah 3 dan BC adalah 5 maka penjumlahan semua sisi adalah 12 jadi kesimpulannya adalah keliling segitiga adalah 12 cm terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih